Assalamualaikum Nah itu pertanyaanku Bisakah kita Menunggu visa lagi Maksudnya menunggu di Makau gak apa-apa Maksudnya itu bisa turun gak visanya Sampean Ini baru Dari Hongkong Apa dulu pernah ex Iya Disini udah 4 tahun Iya kan Terus ini kan 4 tahun itu 2 tahun finish 2 tahun finish Nah ini kan renew Masihnya bukan renew Masih kan yang baru lagi gitu kan Aduh maafannya Super duke ya Allah Kerja itu mulai dari Jam setengah 6 Terus aku jalan kemana pun Diikutin terus Berarti sayang sama sampean Aduh kusti sayang apa sih Ya sayang sayang Cuman kan mulutnya itu Itu ya gak ini Itu bukan sayang Bukan sayang Aku malah justru gak mau Kayak gitu Aduh pusing aku Terus gimana solusinya aku Aku minta solusinya Sudah ada rekod Pernah finish ya Pernah finish 2 kali Finishnya Oke sampean bisa hari biasa keluar gak Hari sabtu Hari sabtu Oke Hari sabtu nanti siang ya Jam Ya diatas jam 12 lah Oke Pokoknya jam 12 keatas gitu ya Iya nanti kita Oke Cek Apakah ada majikan yang mau Dan bagaimana Dan seperti apa Sampean masih Masih hubungan gak sama Majikan mantan Sampean yang paling lama Enggak 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 Soalnya Kalau sampean mau lolos ya Kalau ada rekomendasi dari majikan yang Pernah sampean kerja lama Surat keterangan itu Kemungkinan turun bisa Oh gitu Marah Gitu ya Maksudnya Enggak Maksudnya Dianya Masih aku Surat bagus gitu ya Kalau yang baru ini Sampean minta bagus Lebih bagus Lebih baik Kalau yang baru ini Enggak mau ngasih yang bagus Yang Lama dulu Yang Percaya sama sampean Sekian tahun itu Kalau ada referensi bagus Kan kita bisa ajukan pada saat Sampean nanti dapat majikan yang baru Jadi ada lampirannya Maksudnya gitu loh mbak Bisa dipahami gak Maksudnya aku Aku minta tanda tangannya dia gitu Minta surat Terus dia tanda tangan Majikan Iya Maksudnya Maksudnya gitu Maksudnya aku minta surat Terus aku minta tanda tangannya dia gitu Maksudnya gitu Majikan yang Pernah lama sama sampean Hubungannya masih Terjaga apa enggak Kayak gitu Kalau hubungan yang pertama itu Ah Baik Cumaan gak ada nomor teleponnya Nanti gampang lah Aku minta nomor telepon temen Temen dari sebelah itu Itu orangnya baik Bahkan Aku disuruh Datang kesana kemarin itu Nah itu 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 majikan sampean berapa lama Sama sampean dulu kerja Cuma dua tahun Cuma aku nyanya gak mau tambah Soalnya kan Dia Dia tetap Apa Mempertahankan aku Tapi aku gak mau tambah Soalnya tidurnya kurang Yang kemarin itu Aku tidur jam Yang sebelumnya ada lagi gak Yang sebelumnya ada lagi gak Gak ada Gak ada Jadi gini loh mbak Sekalian aku bikin konten juga Kalau Majikan yang lama Kita keluarnya baik-baik Tidak ada masalah Itu tujuannya kayak gini Giliran kita dapat yang gak baik Kita mau ngebreak Itu ada rekomendasi yang baik gitu Bisa dipahami gak Sehingga Bisa Sehingga Melihat sampean itu Hanya kali ini aja yang gak baik Berarti memang Kalau ada catatan lagi Bahwa majikan sampean yang ini Ngejeng berkali-kali Beleset Artinya kan memang Berarti yang keliru Orang Hongkongnya Bukan sampeannya Uang bukunya Ini Enggak dengerin saya ngomong dulu Dengerin saya ngomong dulu Dengerin saya ngomong dulu Kan sampe nanya Iya Jadi jangan dipotong Walaupun sampean sudah lama Di sini Walaupun tersiksa Walaupun apapun Dengerin saya ngomong dulu Jadi biar pemahaman sampean itu penuh Bukan aku maksa untuk sampean minta Dengerin sampean kan bertanya ke saya Iya Nah saya ngasih kisi-kisi Ngasih Sesuatu untuk persiapan Agar supaya nanti sampean bisa lolos gitu loh Walaupun sebenarnya kita tidak pernah menjanjikan Makanya Kalau kita bisa menjaga hubungan Sama yang lama Tetap baik Itu fungsinya untuk kayak gini Jadi ketika kita dapat yang baru Ternyata meleset Nah kalau ada rekomendasi yang lama nanti Soalnya migrasi itu Mengeluarkan visa itu Ada berbagai macam faktor gitu loh Dan kita mencoba mempelajari faktor-faktor itu gitu loh Nah ada faktor dari agentnya Ada faktor dari majikan yang lamanya Ngasih rekod Karena anak-anak selalu pada saat selesai kontrak itu Sudah kadang gak peduli Sama rekod Yang penting duitnya selesai Tiketnya kelar Urusannya selesai Oh bye bye Kan begitu Nah giliran Giliran ketemu yang remuk kayak gini Kalau gak ada catatan Artinya kan Ya Imigrasi gak punya penilaian terhadap diri kita Hanya cuman finish aja Itu belum cukup Iya pak Rekod finish itu belum cukup Nah jadi saya men usahakan Weh saya men mau ngomong apa Nah gini Kalau majikanku dua-duanya itu Baik Welcome Maksudnya Maksudnya gini kok Dalam arti Yo Kau dipanggil dulu Sama majikan Bentar ya kok Nanti tak terpunang ya Oke halo Oke teman-teman Mbaknya lagi dipanggil Sama majikan Namanya juga Kerja di dalam rumah Jadi kita harus Mengakui Dan harus memang benar Apapun Ya mereka disambi Nyambut gae Dan diselah-selah Bekerjanya pun Dia tetap ingin Bertanya Tentang sesuatu hal Bagaimana Dan ABCD Progresnya Karena sekali lagi Kadang-kadang teman-teman itu Apa ya Sekali lagi Ini yang Release letter Jadi pentingnya Release letter Release letter itu adalah Cerita baik Dari majikan lama Biasanya teman-teman Kalau sudah selesai Ya sudah Majikan tanda tangan Duit sudah dikasih Ya sudah Baik Tapi tidak berpikir Ke arah bagaimana Kedepannya Kedepan itu Apakah majikan itu Baik Apakah majikan itu Juga gak baik Itu kan kita Tidak bisa menebak Hanya dengan interview Satu kali Itu jelas Tidak menjadi garansi Dan tidak menjadi Jaminan Bahwa Majikan yang ada Di kita itu Baik Kecuali kita memang Menyadari ya sudah lah Kalau memang gak baik Ya sudah Aku harus cabut Tapi Untuk Kadang-kadang kan Belum siap Dalam posisi Mau pulang Nah ini saya mencoba Menggali Memecahkan Apa sih Visa Sekali lagi Saya tidak bisa Menggaransi Dan tidak bisa Menjamin Tapi dari berbagai Macam kasus Saya juga pernah Memproses Anak overstay Empat hari itu Bisa Visanya bisa Tembus Ya itu yang Overstay Teman-teman Kalau yang teman-teman Break atau Interminate itu Kan tidak Overstay Dan ada Pernah rekod Sebelumnya Finish Nah ini yang kita Mencoba untuk Berjuang Yang berjuang Tidak hanya kita Sebagai konten Kreatornya Tapi yang berjuang Juga agentnya Kita harus memilih agent Yang mau memperjuangkan Dan berikutnya Dirinya sendiri Juga harus berjuang Mencari data-data Dan itu semua Harapannya kan Di sana Makanya kadang-kadang Yang tidak disadari Oleh teman-teman Adalah Hal semacam itu Terlalu Ya sudah Sudah break-break Selesai-selesai Urusan sudah Kelat Kita mencoba Tidak Tidak seperti itu Kita mencoba Di konten ini Ayo Untuk Menjagani Agar berjaga-jaga Di masa mendatang Kalau kita ketemu Yang tidak bagus Dan belum Siap pulang Ke Indonesia Nah ini apa yang harus kita lakukan Itu loh teman-teman Karena Menurut saya Imigrasi itu Tidak bisa menilai kita Secara keseluruhan Pastinya Dia akan mengkonfirmasi Kepada majikan Majikan yang lama Ya kan Karena ada rekodnya semuanya Nah itu depend Sekali lagi Depend on officer Tergantung dari Penilaian individu Dari staffnya Staff imigrasi Yang nantinya Akan menganalisa Setiap kasus Kasus kita Setiap Catatan Catatan kita Rekod-rekod kita Jadi Saya rasa seperti itu ya Ini tidak bisa diabaikan Karena sekali lagi Kita tidak Tidak tahu ya Nasib kita itu Besok lusa Tapi kalau kita sudah Belajar untuk Mempersiapkan Bagaimana caranya Menghadapi Ketidakjelasan Di masa mendatang Ketidakjelasan Kelakuan majikan Ketidakjelasan Pelagi yang Sudah sambat Karena peralian Dari enak Majikan enak Kemajikan gak enak Ini belum tentu Semua orang bisa Tapi kalau Sebaliknya Perjalanan dari Majikan yang Gak enak Terus kemudian Menjadi enak Nah ini kan Gak perlu kita bahas Sekali lagi Tetap Pinter Tetap Cerdas Tetap Tahu diri Tetap Dan harus belajar Dan cari pengetahuan Keep stay tune My youtube channel And see you next video Bye bye